Jadi Pak Bos, ketika seekor sapi itu pakannya kurang kalsium Di atas kebuntingan 7 bulan, Pak Bos Nah, sapi itu selama nutrisinya itu seimbang Dia akan membentuk dan menimbun Kalsium itu di tulang panjang, di kaki Di keempat kakinya Nah, tetapi pada saat jendengan berhenti Karena biasanya dimanjakan pakai mineral misalkan Moro-moro mineralnya stop Terus biasanya pakai rumput yang tuek Terus tiba-tiba hujan jendengan kayaknya rumput yang muda Maka disitu negatif Itu materi yang hari ini akan kita bahas Stay tuned Ya, Bos Karangarit Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share videonya Assalamualaikum Assalamualaikum, Laskarangarit beras-beras Dimanapun Anda berada Hari ini saya di rumahnya Mas Sugri Yes Selamat pagi, Selamat pagi Selamat pagi, ditemani beberapa Laskarangarit di Dusun Plongan Kecamatan Sempu, eh Desa Temuguru Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi Sehat? Tentu saat ini, Pak Bos? Selamat pagi, sehat Luar biasa, siap Laskarangarit, kasus yang sangat lumrah pada betina yang bunting tua Yang menunjukkan gejala ambruk Atau sulit berdiri Jadi tadi pagi Saya dihubungi untuk segera memeriksa sapinya Mas Sugri yang bunting tua 8 bulan apa 9 bulan kira-kira kira-kira Wadonannya bisa bengkak ini 8 bulan lebih 8 bulan lebih Laskarangarit Tapi ada yang aneh Laskarangarit Nah ini kita bahas ya Sapinya Mas Sugri ini BCS-nya kan bagus Sapi bunting BCS-nya di atas 3 Kan tidak kelihatan tulang rusuknya Tulang ekor tidak kelihatan Entong-entong Tulang punggung tidak kelihatan Semua ketutup Tapi pertanyaannya adalah Kenapa kok bisa ambruk Padahal biasanya sapi ambruk itu dialami oleh sapi yang kurus Sama seperti sapinya Pak Gino Waktu kita tangani dulu itu Tapi Alhamdulillah yang kurus saja bisa berdiri Dan bisa melahirkan Oke Laskarangarit kita akan bahas Jadi Pakan itu kan kandungannya kata Ya ada serat, ada protein Ada kalsium, magnesium, fosfor, dan lain-lain Nah sapinya Mas Sugri ini memang disini bahasanya daya dimanja Tidak mau rumput yang jelek Sehingga karena dia dimanjakan oleh rumput yang bagus itu Dilalah rumput itu tipe rumput tinggi Rumput tinggi apa rumput cendek-cendek Gajah Nah rumput gajah Betul Jadi salah satu kekurangan Tapi tidak mutlak Salah satu kekurangan Dari pemberian pakan yang Homogin Satu jenis tok Ya Gajah Terus ya Maka nutrisi yang masuk ke sapi itu Ya nutrisinya rumput gajah Oke Bisa dipahami Memang wapi bahwa sukut gajah itu Dibuat mengemukkan bagus Terus ya Tapi Kekurangannya bila kita cenderung Menggunakan rumput gajah Terus Nutrisi yang masuk ke dia itu Homogen Hanya Nutrisi yang ada di rumput gajah saja Makanya kita sering menyarankan Ya kolok-kolok di kekai rumput yang Jelek Rumput cendek galengan Rumput lapangan Kayak gitu Itulah sekarang ngarit Nah Nutrisinya Pak Apa Masukri ini Secara kuantitas dan kualitas Bagus Tetapi ternyata tidak cukup Untuk Usia Berapa tahun ini mas? Di atas 8 tahun ya Usia indok di atas 8 tahun Kebuntingan di atas 8 bulan Minus Jadi pak bos Ketika seekor sapi itu Pakannya kurang kalsium Di atas kebuntingan 7 bulan pak bos Nah Sapi itu Selama Nutrisinya itu Seimbang Dia akan membentuk dan menimbun Apa itu jeneng? Kalsium itu di tulang panjang Di kaki Di keempat kakinya Nah tetapi pada saat jenengan berhenti Karena biasanya dimanjakan pakai mineral misalkan Moro-moro mineralnya stop Terus biasanya pakai rumput yang tuwek Terus tiba-tiba hujan jenengan kayaknya rumput yang muda Maka disitu negatif Kalsiumnya turun Pada saat kalsium turun Posisi anak Posisi susu disitu sedang tumbuh dan sedang dibentuk Otomatis butuh pembongkaran Kalsium dari tulang panjang Ketika kalsium dari kaki empat ini dibongkar sama tubuh Untuk kebutuhan susu dan pedet Pak bos Yang terjadi apa? Ambro Gampang aneh kata senaten Nah itu yang penting Yang kedua Bila kondisi ini dibiarkan Tidak ditangani Yang terjadi kalsium semakin habis Ditambah nanti pembongkaran magnesium Kalau magnesium itu disimpan di Otot Daging Ketika magnesium ini sudah dibongkar Pisang karena kalsium tidak segera dipulihkan Yang terjadi adalah Sapi akan tidur Bentuknya huruf S Serat Begini Ada tau sapi-sapi kurus yang Dia ambruk terus turun Nah itu kurang magnesium Itu sudah level lebih Lebih sulit lagi pak bos Oke Itu Jadi kuncinya adalah Sapinya Mas Sugri ini Tercukupi dari sisi kualitas Sorry kuantitas hijauan Sehingga dia tidak kurus Tetapi ternyata Di kebutuhan kalsium magnesium Kurang Ya Betul Maka Solusi sekarang Solusi tadi sudah kita injeksi Jadi yang disini tadi pak bos Itu adalah kalsium long acting Jadi dia bekerja 2 hari Jadi disini tadi Nanti diserap tubuh Diserap tubuh Nah yang disini Itu multivitamin yang menghidupkan Membahannya menghidupkan ya Ini ada kalsium Dibantu yang disini Menghidupkan kalsium ini Untuk bisa diserap tubuh Pertanyaannya simpel Nek urung mempan Peripun pak dokter Suntik ulang Dua kali Dua kali Punya pak Gino Tiga kali Baru bisa berdiri Dan akhirnya mana Pak Hamilton Karena Kita kan tidak tahu Seberapa banyak Hilangnya kalsium Yang Dibongkar dari tulang Orang alat ukuran itu pak Nah Makanya yang kita bisa Lakukan adalah memperkirakan Segini Dosisnya segini kita berikan Lek langsung ngadek Di injeksi ulang boleh Tidak Tidak apa-apa Tapi Nek injek Lihat 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 Kita Bahasannya gini Nek awal dia fokusnya Ngolek duit Wess Semakin sering nyuntik Semakin Oke gitu ya Tapi kita Objektif aja Kalau jeneng amati Dia bisa berdiri Tapi Posisi bangun Dan tidur Dikidaknya ngoyok Koyok hati-hati gitu ya Arpit tangi Ketuk uangnya Itu diulang aja Berarti masih kurang Oke lah Sekarang harit Begitu deh pro Langkah pertama Adalah jeneng segera Panggil dokter atau mantri Segera di renutrisi Kalsiumnya Jebret Dihidupkan disitu Lalu Pak Kan Pak Bos Ya ini tugasnya jeneng Karena dia gak mau Suket-suket miskin ya Ya jeneng carikan Suket yang galengan Suket-suket tegalan Yang pendek-pendek Yang heterogen Jadi disitu Nutrisi kalsium Magnesiumnya lebih tinggi Dan carikan Suket yang tua Dicarikan rumput Yang lebih tua Dan cendek Jangan yang tinggi-tinggi Sementara dia sakit Oke Lalu Gula Jadi gini Kenapa kok harus Ganti pakan Karena kita tahu Sudah dipakai Gula Yang pendek-pendek Seperti itu Jadi kenapa Karena dengan menu utama Yang homogen Ternyata membuat Sapi ini gemuk Tetapi Kekurangan Kalsium Berarti Solusinya Cari rumput Selain itu Untuk melengkapi Yang gak ada Itu yang utama Yang kedua Air gula Tujuannya air gula Biar Dia tidak ketosis Ketosis kuih Dia kehabisan energi Sehingga yang dibongkar lemak Sampah dari pembongkaran lemak ini Kita dijadinya keton Tambah ambruk Abape mambu Itu oke Yang ketiga Jangan belikan mineral 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 tujuannya untuk Melengkapi pakan Nutrisi yang masuk Yang tidak ada di rumput Langsung Jenengan berikan Tiga sendok pagi Atau empat sendok pagi Empat sendok Sore Satu hari dua kali Langsung Jadi kita Sudah suntik Jenengan Tambahkan hijauan Yang tua-tua Barang-barang air gula Ditambah dengan Mineral Baru nanti ketika sudah berdiri Dan sering ingin Bentar Kalau bisa Biar terjadi Transformasi Vitamin D Karena vitamin D Dibutuhkan untuk Pembongkaran dan Pembentukan kalsium Dan lain-lain lah Bahasanya gitu Seperti itu Keno matahari Kalau dari sisi Apa ini namanya Lantai kandang Oke Tidak ada masalah Cuman ya itu Yang penting Jadi masa kritisnya Pak Bos Di atas Susi 7 bulan Itu tinggi-tingginya Kebutuhan nutrisi Induk Jadi Wes Dibongkar Kabe Untuk pertumbuhan Sipedet dan Susu Kalau kita tidak Menambahkan Di titik tertentu Di usia 8 tahun ini Akhirnya dia Minas ketemunya Ibaratnya Uang Utangnya Mbak Oh rapaten Megawih Juglangannya Jeluh Bisa dilelang Seperti itu Ya kan Mbak Itu Sekarang hari Semoga Video sederhana ini Bisa Terus apakah Pasti setelah injeksi ini Langsung berdiri ya Ada yang langsung berdiri Ada yang tidak Terus Pak Bos Yang pasti Jenengan Amati Ada beberapa pola Pola yang pertama Dia langsung berdiri Pola yang kedua Beberapa kali suntik Biasanya selisih 2 hari Kita sarankan Pola yang ketiga Bisa dia berdiri ketika Anak keluar Jadi begitu Anak ini keluar Otomatis Kebutuhan induk sama anak Kan terus terpisah Anak kan selalu Pusatnya terus pedot Nah itu Dia baru bisa Berdiri Terus Pak Bos Nah ini yang Tidak kalah penting Ini kan dia Miring ke kanan Jangan lupa 6 jam 4 sampai 5 jam 6 jam Dengan gelibaknya Kekiri Biar Jaringan otot Sebelah kanan Pahanya ini Orang mati Orang geringgingen Orang mati Orang busuk Itu sangat penting Laskar Ngarit Jadi langkah terakhir Pastikan selalu kering Laskar Ngarit Lalu jangan biarkan Sapi Yang ambruk ini Dia Apa bahasa ini Dia Rebahan Di satu tempat Sekian jam Bahkan Bahkan sekian jam Itu tidak Tidak berganti posisi Itu akan menyebabkan Mati rasa Intervasi pembuluh darah Di situ berkurang Nekrosis Ambruk Kalau sudah rusak Air gula Pagi sore Boleh Gula merah Boleh Gula putih Boleh Ini Arp mana Di Tok kebisan Kau anak Siap Posisi pengontrolan Berapa hari Pak Pak Dr Apa ini Penyuntikan pengontrolan Sekarang hari Minggu Bisa kita Kontrol lagi hari Minggu Eh Sekarang hari Sabtu Senen Senen bos Senen Senen Tapi aku kayak kebak Nekrawis banget ya Sore Aku tau obengi Gitu Ya Masin malam Kalau memang Belum ada diri Gitu 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 Siap Eh kok ewe Jaya mulai ngedun-ngedun Nah Nah Ini lah Kita juga harus Harus peka ya Terhadap proses Kelahiran Ini kan vulvanya Mulai bengkak Ekornya sudah mulai Turun Tapi sini Dia kan Belum dekok ya Karena biasanya Kalau udah mau lahir Ini kan dekok Ketarik ke dalam Karena posisi Janin sudah pada Posisi tengah-tengah Jadi ini Yang namanya Servical plug Kalau sekarang Kadang-kadang Disalah artikan Sebagai Lendir Mau birah Lendir minta kawin Padahal ini adalah Lendir kebuntingan Ini saya mau Memereksa dulu Kita cek Posisi si Janin Sudah di mana Kalau memang Mau lahir ya Wis Ditunggu Karena memang Recordingnya Tidak ada Tanggal kawinnya Tidak ada ya Cuman ini mulai bengkak Ekornya juga Jendar Cuman ini memang Belum ketarik Kenapa kok ini Kenapa kok ini Kalau mau melahirkan Ketarik Karena dalam posisi Anak mau lahir Dia posisi Sudah di depan pinggul Ini ada tarikan Ada tarikan otot Bahasanya Yang menyebabkan Otot kanan kiri Di apa ini Di kanan kiri Gluteus ya Bahasanya Itu dia Tertarik ke belakang Jadi seperti itu Apa ke bawah Jadi seperti itu Posisi Bayi Dan induk Yang mau melahirkan Laskarangarit Siap Siap Laskarangarit Kita Sudahi dulu Edukasi kita Tentang Sapi ambruk Pada Sapinya Mas Sukri Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Like Subscribe Comment dan Lalu share videonya Lemah telas Gusti Alasingbales Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Laskarangarit Berhasil Tetap semangat Terima kasih